Intro Ini dia 3 topik pribadi yang gak perlu kamu ceritakan ke cewek bro Topik itu wajib dalam membangun komunikasi Pilihan bahasan yang tepat bakal menghidupkan interaksi dua arah, kamu dan dia Ada yang mengatakan makin variatif topik maka makin asik juga suasananya Itu betul memang bro Tapi gak semua topik itu penting kamu jadikan bahan obrolan Malah beberapa wajib kamu hindari terutama dalam hal-hal ini Topik yang bersifat pribadi Kita simak ya berikut topik-topik pribadi yang gak perlu kamu ceritakan Nomor 1 itu mantan Sayangnya ini masih aja sulit dihindari para cowok ketika bersama pasangan baru Ada beberapa alasan kenapa kamu juga bisa ikut terjebak dalam bahasan ini bro Selain kehabisan topik, kadang seorang cowok dalam dirinya merasa hebat dengan pengalaman yang cukup banyak Cerita cinta termasuk di dalamnya tentang mantan seolah menjadi prestasi tersendiri dalam perjalanan hidup Di kesempatan ini seorang cowok terdorong untuk menceritakan mantannya Demi secara gak langsung diakui oleh GB Tam saat ini Jangan sampai ya bro Cewek itu gak bakal kagum Yang ada dia menilai kamu itu arogan Atau malah belum bisa move on dari kenangan mantan 2. Rahasia orang lain Demi terlihat mengetahui banyak hal, seorang cowok ngerasa wajib lebih tahu daripada seorang cewek yang sedang didekati saat ini Dengan mengungkap rahasia orang lain, kamu mungkin menganggap akan mendapatkan perhatian lebih, bahkan simpatik dari doi Tapi faktanya enggak bro Rahasia orang lain yang kamu ketahui itu gak penting untuk dikonsumsi oleh cewek Baginya yang jauh lebih menarik itu adalah topik terkait hubungan kalian Bukan rahasia orang lain yang diumbar Malahan ya, cewek yang cerdas bakal balik menilaimu sebagai pribadi yang gak punya integritas atau sulit dipercaya 3. Politik Kalau yang ini terkesan intelek bro, apalagi suatu kebijakan pemerintah yang kebetulan sedang ramai diperbincangkan halayak Sampai disini mungkin benar ya, tapi kamu mesti ingat juga Politik selain merupakan tema berat juga bersifat pribadi Bayangin ya, kalau kamu misalnya membicarakan pemilu atau pilpres Pasti bertolak dari persepsi serta kegelisahan pribadimu kan Yang kamu gak tau bisa jadi nih cewek berada di posisi yang berseberangan dengan pilihanmu Aku gak habis pikir aja Kamu mengkritik politisi A misalnya, tapi tanpa kamu ketahui doi merupakan pendukungnya Malah berseberangan dengan pilihanmu Oke, kita recap lagi ya bro Berikut ini 3 topik pribadi yang gak perlu kamu jadikan bahan obrolan Yang pertama adalah mantan, karena kamu bakal dianggap belum bisa move on Lantas, rahasia orang lain, karena kamu malah jadi sulit dipercaya Dan terakhir, politik yang pastinya terlalu berat, membosankan, dan bisa menjauhkan kalian Terima kasih udah menyimak, sebarkan link video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan Sampai jumpa lagi Terima kasih udah menonton